Klaim soal Park Hang Seo siap melakukan negosiasi dengan Federasi Malaysia, FAMP ini diunggap salah satu pengamat sepak bola negeri jiran, Sulhelmi Zainal Asam. Menurut sosok yang juga jurnalis Astro Arena itu, Park Hang Seo sudah berkomunikasi dengan Presiden FAMP, Datuk Hamidin, untuk negosiasi lebih lanjut. Akan tetapi, Sulhelmi menegaskan belum ada tawaran resmi yang diajukan FAMP, hal ini sesuai dengan pernyataan agen Park Hang Seo. Sebelumnya, Lee Dong Jun selaku agen pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebut tidak ada tawaran dari FAMP untuk Park Hang Seo. Meski begitu, Lee Dong Jun tidak menampik adanya komunikasi antara Park Hang Seo dan Datuk Hamidin soal melatih Timnas Malaysia. Agen Park Hang Seo telah melakukan pembicaraan dengan Presiden FAMP, Datuk Hamidin Moh Amin. Terbuka untuk negosiasi lebih lanjut namun sejauh ini belum ada tawaran resmi, tulis Sulhelmi pada akun ekspribadi. Datuk Hamidin memang sempat sesumbar mencarikan pelatih pengganti yang lebih baik dari Kim Pangon dan Park Hang Seo termasuk salah satu kandidatnya. Bahkan untuk memperkuat ucapannya itu, Hamidin menyebut Park Hang Seo telah mengirim lamaran pelatih ke Federasi Malaysia. Meski pada akhirnya klaim Hamidin itu dibantali Dong Jun selaku agen Park Hang Seo seperti yang dijelaskan di atas. Saking besarnya nama Park Hang Seo di Asia Tenggara, kabar miring akan sosoknya bahkan sempat tersebar dan diwartakan media nasional. Pada tanggal 31 Agustus lalu, beredar kabar di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa Park Hang Seo telah meninggal dunia. Kabar itu sempat membuat geger Vietnam, sejumlah tokoh sepak bola segera memastikan kebenaran berita itu. Salah satunya mantan asisten Park Hang Seo di Timnas Vietnam, Lei Hui Hoa, yang segera menelpon bosnya usai merebaknya kabar tersebut. Lei Hui Hoa kemudian membantahnya dan memastikan bahwa Park Hang Seo dalam keadaan masih hidup, aman dan sehat. Menarik dinantikan perkembangan terbaru perihal kabar Park Hang Seo jadi pelatih Timnas Malaysia.